Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan update terkait dengan kasus jugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan pesawat JTPP Jakarta Jambi. Dasarnya adalah laporan informasi Garim 27 Garim 9 Romawi 2022, TIPKOR tanggal 22 September 2022. Perkaranya yaitu penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas penggunaan pesawat jet T-7 Gareng CAB dari Jakarta ke Jambi dan dari Jambi ke Jakarta yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022. Selanjutnya jumlah saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 22 orang yaitu 8 orang dari anggota Polri dan 14 orang dari pihak aviasi dan lainnya. Ada pun penjelasan daripada saksi-saksi tersebut yang 8 orang dari anggota Polri yaitu yang pertama HK 2AN 3SUS 4RS 5FRT 6SMH 7PEG 8MM Sedangkan 14 orang dari pihak lainnya yaitu DB 2ASH 3DR 4OJ 5GB 6TA 7ARG 8AR 9IN 10BK 11JA 12AK 13SN dan 14AH barang bukti yang menjadi obyek penyelidikan sebanyak 15 lembar atau eksemplar dokumen terkait penggunaan pesawat jet T-7 Gareng CAB Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B dan pasal 5 ayat 2 pasal 11 dan pasal 13 atau pasal 12 huruf A dan huruf B undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 KUHP ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu penyidik melakukan pendalaman berupa meminta keterangan dari pihak yang terlibat dan mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan Demikian rekan-rekan update sore ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih